Well, hello-hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Deksa Tarot. Halo, Scorpio. Sekarang giliranin kalian ya. Aku bakal ngebut banget dan ini bikin sisa tiga zodiac lainnya. Oh my god. Aku soalnya tuh gampang banget drop, gampang banget sakit, kosernya terlalu padat ya. Jadi, terima kasih telah menunggu. Terima kasih sudah bersabar ya, teman-teman ya. Sekarang aku mau bacain Scorpio. Oke? Oke, aku geser dulu. Seperti biasa, video ini tuh aku bagi jadi empat bagian ya. Yang pertama adalah tentang general life kalian seperti apa, kemudian love life seperti apa, karir keuangan. Dan yang terakhir adalah advice buat kalian. Aku gak bosan-bosan ngingetin kalau video ini sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi, check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau lebih private, lebih personal, itu namanya personal reading, kalian bisa langsung kunjungi aja. Kunjungi saja Instagram aku, at textra tarot ya. Oke, langsung mulai aja. Yes, yes, yes. Aku sinkerin dulu biar muat. Scorpio. Ini tinggal tiga lagi sih. Scorpio Cancer. Iya, Scorpio Cancer Taurus. Plat-plat Scorpio dulu ya. Scorpio, Juli 2022 langsung keluar. Kita ada happy-happy. Oh, aku suka kalau bacanya bagus kayak gini. Langsung happy-happy ya. Happy-happy. Kita ada happy-happy. Juli 2022. Scorpio. Ada Angel of Balance. Eh, uh, hampir jatuh. Ada 5, 1, 4, 8, 6, 12, 3. Angkanya tadi aku sebutin ya. Itu ada 11 juga. Oke, lucu ya. Ada Balance, Balance, Balance. Make an Honey, Angel of Balance, Balancing Act. Jadinya kalau untuk Scorpio, di bulan Juli ini nih kayaknya emang isinya penuh dan kebahagiaan sih. Aku bisa bilang. Kayak penuh keberlimpahan ya. Ada susunya, ada madunya, ada, apa namanya, ada langit birunya, ada rainbowsnya. Dan ada kartu Balance, Balance ini yang artinya kalian tuh bakal mencapai keseimbangan di bulan Juli. Tapi memang ada hal-hal yang memang harus kamu, memang membaik situasinya ya, seimbang gitu. Lebih seimbang semua aspek kehidupan kamu tuh akhirnya bisa lebih stabil gitu daripada sebelumnya. Cuma memang dengan kartu Balance Act ini tetap ada tanggung jawab-tanggung jawab yang memang tidak bisa diabaikan gitu. Tapi dengan kartu Simplicity, ini kayak menyatakan kamu untuk menyelesaikan itu dengan mudah ya. Gak usah ribet-ribet banget gitu loh. Dibuat simple aja. Dibuat simple aja dan mikirnya tuh gak usah jauh-jauh. Yang deket-deket aja, yang keliatannya seperti apa. Gitu loh. Sesimpel itu sih. Ini cepet banget, bacanya lurus ya. Aku bacanya untuk Scorpio ringan banget ini. Banyak keberkahan yang terjadi buat kamu tuh dengan Make an Honey. Ini memang bulan kebahagiaan buat kamu sih, aku bisa bilang ya. Memang gak ampe yang melimpah ruah. Cuma kamu bisa sangat-sangat bersyukur dengan situasi itu gitu loh. Di sini ada Six of Cups, Patch of Swords. Kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang kamu sayangi. Dengan teman-teman lama. Bakal banyak reunian. Dengan ketemu sama keluarga juga. Kamu akan dikelilingi sama orang yang kamu sayangi sih pada dasarnya ya. Ini akan jadi bulan yang hangat buat kamu Scorpio. Ditambah dengan Patch of Swords juga artinya ada hal-hal yang memang bisa kamu pelajari juga nih. Di bulan Juli ini. Ini ada hubungannya sama sesuatu yang sedang kamu pelajarin ya. Kayak sesuatu yang sedang kamu kayak penasarin gitu loh. Kayak mungkin kamu selama ini tertarik sama satu hal. Nah di bulan Juli ini ketertarikan kamu mengenai hal ini makin besar sih. Jadi kalau memang kamu ingin belajar sesuatu, sesuatu yang baru di bulan Juli, please do so. Dibuat simple aja. Belajar gak usah ribet-ribet lewat internet aja. Gak harus kayak sekolah juga gitu. Cari-cari tahu dulu. Ini ada hubungannya juga sama internet ya. Sama informasi-informasi kecil yang mungkin kamu belum tahu sebelumnya. Ini bulan Juli kamu makin penasaran. Men of Swords. Mungkin di akhir bulan Juli kamu rada-rada akan ada ini sih. Ada overthinking-overthinking dikitnya ya. Gak bisa tidur. Kenapa nih? Apakah kamu khawatir kebahagiaan ini akan berlangsung sementara? Gak usah khawatir ya. Karena memang semuanya tuh sementara. Gak ada yang abadi. Termasuk kebahagiaan juga termasuk kesedihan. Jadi aku harap kamu bisa menyikapinya dengan bijak. Kalau kita tuh dunia ini tuh berputar gitu loh. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi kayak kalau kamu bisa menyikapi ini dengan lebih santai. Dengan lebih simple. Kamu juga gak akan stress. Oke langsung dapet tiga kartu. Kita pertama dapet Carriage. A journey either physical or mental. Kayak bakal mengalami ini nih. Perjalanan ini di bulan Juli ya. Akan ada perjalanan memang secara physical. Kamu akan jalan-jalan kemana. Atau secara mental akan ada perkembangan di sini. Pergerakan di sini. Kemudian kita dapet kartu kedua. Men. Dealing or relationship with a man. Mungkin perjalanan yang akan kamu lakukan ini Terjadi karena laki-laki ini ya. Karena laki-laki ini kamu memutuskan untuk bertemu sama dia. Atau jalan-jalan sama dia. Terus yang terakhir kita ada flowers. Happiness. Oh nice. Tetap penuh dan kebahagiaan buat kamu nih. Scorpio ya. Ini cukup-cukup ringan sih ya kebacaannya. Aku suka bacanya. Gak ribet gitu loh. Oh dan at the bottom of the deck kita punya 12 cups. Jadi buat kalian yang memang lagi berjuang untuk dapetin laki-laki ini. Please lakukan aja ya. Karena kamu tuh udah cukup apa ya. Kamu tuh walaupun orang ini masih baru. Cuma kamu ngerasa koneksinya kuat di sini Scorpio. Kalau memang menurut kamu ini worth it. Aku rasa kejar aja gak apa-apa. Gak apa-apa. Kejar aja gak apa-apa. Ini memang salah satu. Mungkin kalian belum jadian ya. Cuma karena kamu ngerasa koneksinya kuat. Kamu ngerasa kalau ini worth it. Aku rasa ya udah gak apa-apa. Lakukan saja. Karena walaupun orang melihatnya ini bodoh ya. Cuma bagi kamu kan penting. Sesuatu yang penting buat kamu memang belum tentu penting buat orang lain kan. Tapi lebih baik dilakukan daripada nanti ada penyesalan. Gitu loh. Aku pribadi sih lebih suka melakukan ya. Daripada enggak. Dan hanya akan mengandai-ngandai. Pada akhirnya gitu. Sayang kan. Everything is worth it ketika kamu menaruh perasaan dan menaruh cinta di situ. Sekarang kita ke percintaan ya. Love relationship. Buat kamu Scorpio. Kita ada exchanging gift. Ini akan ada tuker tambah dong. Aku mikir. Aku tuker tambah selalu mikir jual HP. Maksudnya aku akan ada pertukaran di sini. Ada gift and take-nya ya. Jadi kayak perasaan kamu tuh tidak bertepuk sebelah tangan juga Scorpio di sini. Semuanya berbalas. Apapun yang kamu lakukan itu juga yang kamu dapat nanti kamu hormati pasangan kamu pun. Dia pun juga akan menghormati kamu. Gitu ya. Secara angka kita punya angka ada 7, 9, 19, atau 10, 1. Mungkin itu angka yang penting buat kamu di bulan Juli. Di sini ada Dragon Slayer. Jadi aku rasa yang paling menonjol yang bisa kalian tukarkan satu sama lain adalah karena itu rasa saling menghormati ya. Rasa saling menghormati dan menghargai gitu loh. Kalian tidak memandang bahwa salah satu lebih hebat, lebih kuat gitu. Di sini ada victory, di sini ada action. Oke Scorpio. Banyak banget yang memang harus kamu lakukan di bulan Juli ini. Harus ada action di sini. Kalau memang ingin menang, ingin memenangkan situasi dengan pasangan kamu. Ini harus ada action yang dilakukan. Terutama untuk kamu cewek ya. Ini karena ini ada di depan nih, putih. Jadi, coba deh buat kamu yang perempuan, gak usah harus nunggu pasangannya dulu yang gerak. Ya, gak apa-apa mulai duluan aja. Memang kadang kayak rada gengsi dan kayak harga diri gue di mana gitu kan. Tapi gak apa-apa percayalah ini semua worth it kok. Dengan begitu dia juga akan lebih menghormati kamu dan menghormati usaha kamu juga. Kayaknya ini memang ada pertarungan ego antara kamu dan dia gitu kan. Tapi di sini dengan si ini ada di depan ini, bisa dibilang ceweknya di sini, entah kamu cewek atau pasangan kamu yang perempuan. Artinya gini, perempuan yang di sini yang lebih-lebih dewasa dan lebih-lebih punya, apa ya, lebih legowo gitu loh. Jadi, terutama kalau kamu perempuan dan kamu ada-ada situasi seperti ini, di mana kamu sama dia memang lagi bertengkar atau lagi berpisah bahkan ya, secara jarak juga nih ada jarak. Sebaiknya yaudah, dikejar aja gak apa-apa. Dekati jarak kamu sama dia dan kalau bisa bertemu, bertemulah gitu. Lebih baik diduruskan aja di sini gitu. Tapi ya, jangan pernah berpikir kalau kamu gak pantas untuk dicintai karena kamu selalu pantas dicintai, Scorpio. Kamu punya skill-skill, kamu punya nilai-nilai yang gak semua orang punya gitu loh. Makanya dia bisa mencintai kamu segitunya, cuman ini memang perperangan ego sih. Aku bisa bilang kalau nih orang sangat sayang sama kamu. Ya, sebenarnya kamu tuh udah menangin hati dia cuman gara-gara ada pertarungan ego dan ada pertengkaran nih yang bikin kalian jadi agak ada jarak tuh kan. Ada jarak nih di antara kalian. Ada jarak, banyak yang terpisah laut juga. 8, 10, 10, 9, angka yang baik nih. Angka keberuntungan ya, bagus nih. Perjuangkan sih. Perjuangkan. Scorpio, relationship, love. Kita ada air of coins. Memang outlawan ada berdarah dan bikin nangis sih. Ini kadang pasangan kamu juga kayak rai sih emang. Kesel banget nih aku ngomong sampe kasar. Memang bikin berdarah tapi ini ya, apa, semuanya worth it gitu. Karena air of coins ini ngomongin tentang perubahan, ngomongin tentang progres, ngomongin tentang kapis namanya kemajuan gitu kan. Kamu akan mencapai itu. Dan lagi-lagi nih, exchange gift itu maknanya seperti justice ya. Ini karena baik, karena buruk sedang bermain nih. Apapun yang kamu usahakan, itu yang akan kamu dapat. Kamu gak berusaha, itu juga yang kamu dapat. Jadi memang ini tergantung bagaimana kamu berusaha. Nih, ini hitam putihnya seimbang banget nih. Hitam putih, hitam putih, seimbang. Scale, timbangan gitu kan. Tapi memang di akhir, aku gak bisa bilang di akhir bulan sih. Dengan kartu air of sword di bawah action, aku bisa bilang kamu somehow rada gak pede ya Scorpio. Karena ngerasa takutnya tuh kamu dimanfaatkan atau kamu tuh yang apa sih kok malah jadi memohon di sini gitu. Dan kamu gak yakin kalau ini akan berhasil. Kamu gak mau hal-hal yang pernah kamu lakukan di masa lu untuk ngejar pasangan. Itu berakhirnya sia-sia. Tapi lagi-lagi seperti yang aku bilang ya, kalau menurut kamu New Birthday, kalau kamu memang bener sayang samanya orang, lakukanlah. Lakukan aja. Semua keterbatasan yang ada di pikiran kamu tuh cuma pikiran kamu doang Scorpio nih. Sebenarnya, sebenarnya udah jelas tuh ada apa depan mata, cuman kamu memilih untuk mengurung diri di situ coba. It's okay, keluar aja. Keluar aja. Dan action. Action. Actionnya apa di sini? Action ya. Aksinya apa? Oke. Sekarang kita kemana? Kita ke karir keuangan ya. Karir keuangan Scorpio. Karir keuangan Scorpio. Langsung keluar. Ada come to the edge under resiko. Oh my God. Aku bisa ngerasain. Kan jatuh. Bisa ngerasain kalau kamu dapat tantangan di bulan Juli yang mungkin sebelumnya gak pernah kamu lakukan sebelumnya ya. Tapi dengan kartu ini, kalau ada kesempatan yang memang menantang buat kamu dan belum pernah kamu ambil, dan menurut kamu beresiko sebaiknya diambil aja sih. Dan lagi-lagi angka 9 ya, angka 9 ini komen tentang angka kesempurnaan nih, mendekati kesempurnaan, dan komen tentang kedewasaan juga. Jadi kalau kamu ambil kerjaan ini, aku rasa juga akan mendewasakan kamu dan makin memperbaiki kamu punya skill sih, Scorpio. Jadi menurut aku diambil aja. Walaupun kayaknya beresiko ya, tapi ini malah membawakan keberuntungan buat kamu sih. Ini meragak miring ya aku nih. Neshootnya. Scorpio, Juli 2022. Gak kerasnya tau-tau bulan Juli aja deh. Tuh, ada Blossoming Abundance. Ini kayak memang bulan yang baik buat kamu ya, Scorpio ya. Kayaknya semuanya bagus tadi, tadi dari awal bagus banget. Aduh tuh. Ada angka 3. Dari awal bulan sih ini. Yang terakhir ada 17. Jadi bisa dibilang kalau kamu gak usah begitu kauter dengan karen keuangan kamu sih. Kamu cukup kayak jalanin aja apa yang ada di depan mata. Apapun kesempatan, situasi yang depan mata itu dikerjain dulu aja. Gak usah terlalu mikirin jauh tentang masa depan, karena bulan Juli kamu akan baik-baik aja. Karena apa? Karena banyak dipenuhi dengan cinta ya. Bagi kamu tuh selama cintanya aman, kayaknya lainnya aman deh. Bisa diatur. Blossoming Abundance sih banyak banget karya kamu yang berhasil. Proyek kamu yang berhasil. Gara-gara semuanya karena apa? Karena resiko ini. Karena kamu berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan, berani membuat langkah pertama, aksi ya. Intinya action sih yang membuat kamu beruntung di bulan Juli ini. Ini bener-bener bermekaran loh ini. Bagus banget sih bulan Juli ini. Jangan lupa untuk berbagi sama orang-orang sekitar kamu ya. Karena berkah kamu banyak banget. Tuh kan lagi ke 8. Lihat gak dari awal? Kartu kalian tuh angkanya 8, 9, 8, 9 gitu loh. Memang artinya berlimpah, berlimpah. Nih kan. Sampai-sampai saking berlimpahnya kamu tuh banyaknya gak kepake gitu loh. Istilahnya uang kebanyakan, makanan kebanyakan. Makanya mending bagi-bagi ya. Saking banyaknya rejeki kamu tuh sampai menolak. Menolak hal-hal yang dateng gitu loh. Saking banyaknya itu. Knight of coins. Oke, menariknya adalah mungkin di satu sisi kalau ngomongin tentang keuangan ya. Keuangan kamu tuh rada melambat jalannya di bulan ini Scorpio. Tapi kamu tuh nyantai. Yaudah nyantai aja. Nyantai. Kamu tahu banget rejeki itu akan datang di saat yang tepat. Termasuk orang ya. Kalau jodoh tuh sama juga. Akan datang di saat yang tepat. Di kondisi yang tepat. Dan situasi dan tempat yang tepat gitu. Jadi kamu tuh nyantai. Bisa menikmati hari-hari seperti biasa. Tanpa harus kayak khawatir dengan masa depan. Apalagi mikir masa lalu. Nah, dengan kartu love ini ya. Kalau ngomongin tentang karir keuangan. Ini mungkin banyak dari kalian berkaitan. Apa ya. Tempat kerja kalian atau bisnis kalian tuh berkaitan dengan orang yang kalian sayang. Nah, karena rena cecep kalian bagus. Ini bikin tambah situasi karya keuangan membaik juga sih. Bagusnya gitu ya. Bagusnya gitu. Dan dengan kartu love ini juga bisa dibilang. Banyak dari kalian yang memang benar-benar mencintai pekerjaan kalian sih. Benar-benar kayak blaspheming juga. Karena sebenarnya berangkat dari hati ya. Gitu. Bagus sih. Oke, sekarang kita ke karir. Eko karir sih ke advice buat kalian ya Scorpio. Advice buat kalian Scorpio di bulan Juli. Kita punya adjustment are required. Kamu butuh penyesuaian ya. Bulan Juli nih. Butuh penyesuaian. Apapun itu nih. Ini pesannya apapun ya nih. Gak mengenai satu hal aja. Yang kedua. The answers you need are coming. Jawaban dari pertanyaan kamu tuh akan segera datang di bulan Juli. Tunggu aja. Apalagi menjelang-menjelang pertengahan bulan. Sekitar 1-2 minggu lagi ya. Kemudian kita ada ini. A win-win outcome is forecast. Ya kan? Lagi-lagi ngomongin tentang scale atau timbangan. Jadi gak ada yang merasa dihianati. Tidak ada yang merasa disakiti atau tidak adil di sini. Karena hasilnya apapun itu yang sudah kau pikirkan. Itu akan seimbang. Kamu dan lawan kamu. Kamu dan lawan bicara kamu tuh akan sama-sama merasa menang. Jadi adil. Aman. Lalu kita ada ini. Fear. I realized that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Ada love di sini. Jadi memang ada beberapa ujian sih di bulan Juli ini. Dan itu berkaitan sama rasa takut kamu ya. Artinya aku menyadari bahwa Aku tuh menguji Menguji Keinginan aku untuk bertahan hidup tuh ya. Dengan Dengan energi cinta ini. Jadi semacam pengingat Aduh sorry. Jadi semacam pengingat bahwa Buat kamu terutama ya. Selama ada alasan untuk hidup. Selama ada alasan untuk mencinta. Dan ada orang yang kamu cintai. Kamu tuh Bisa bertahan hidup. Bahkan digurun sekalipun gitu. Terus Lihat gak? Lagi-lagi Gila. Ini keseimbangan banget sih ini. Ini bulan berkah buat kamu. Bulan kebahagiaan. Ada ease. Today I love life to be easy. Ya kan? Aku bilang juga apa nih? Mantra kamu di bulan Juli ya. Aku membiarkan hari ini untuk Menjadi hari yang mudah. Nah itu tuh. Maksudnya apapun keadaan kamu Kalau kamu percaya Dan mengendalikan kondisi kamu juga ya. Perasaan kamu di dalam hati ini Aman-aman aja Scorpio. Lalu yang terakhir dari Receiving Everyday I become Everyday I become easier To receive the highest divine plan And to trust my inner guidance. Artinya Tiap hari itu Itu tuh lebih gampang. Lagi-lagi gampang. Jadi bulan Juli tuh Akan jadi bulan yang mudah Dan gampang buat kamu ya. Dia bilang Setiap hari Akan jadi hari yang lebih gampang Karena aku bisa menerima Apapun yang sudah direncanakan Sama Tuhan dalam semesta gitu loh. Aku percaya bahwa Sudah ada rencana yang terbaik Dan disiapkan Dan aku percaya sama Guide dari Dari feeling Atau dari hatiku Gitu Anjay Mantep banget Bacaan kamu Scorpio Nah Kalau kamu suka Bacaan aku seperti ini Dan pengen aku bantuin kalian Memecahkan masalah-masalah kalian gitu ya Mengenai hidup Atau love life Atau apapun Kalian bisa langsung follow Dan DM aja Instagram aku Atikstra Tarot Dan kita langsung bisa Ngomong-ngomong disana Aku bacanya sebanyak ini kartunya Affordable banget kok Beneran Bisa langsung DM aja ya Terus juga Aku juga Mengasih tahu aku Selalu live di TikTok Tiap hari Kamis sama Minggu Jam 10 malam waktu Indonesia Barat Tapi kadang juga suka live pagi Jadi Di follow aja Biar gak ketinggalan update aku yang terbaru Oke Oke I think that's all Thank you for letting me Thank you for letting me Read for you Ya Please like Comment Subscribe Yang belum subscribe Sudah subscribe Terima kasih Okay That's it Thank you for letting me Read for you See your next video Bye bye Stay safe Bye bye